Terima kasih Tentu kenapa nyari Katanya Syekhul Islam Ibu Nutaymi Yang pernah merotes Satu penguasa Datang Ada katanya Imam As-Syrozi Tentu kesulitan banget Ada di dalam Sohaib Bukhari Ya Ada dalil demo Jelas banget di dalam Sohaib Bukhari Muslim Yaitu demonya Khawarij kepada Usman Jelasin Itu pakai dalil enak Udah Enak kan Demo itu boleh mas Berdasarkan sunnah Yang tetap pada abad Khairunas Yaitu Khawarij Demo Usman Selesai Ngapain antum berbelit-belit Udah Dalil demo itu yang paling jelas Yang paling sore Yang paling mukam Yaitu Khawarij Mendemo Usman Antum tiru Antum tiru Begitu Ya udah Sekalian aja sekalian Bareng-bareng Nah kenapa Antum cari dalil Muter-muter Demo itu sebetulnya Adalah bagian daripada Jihad Eh wah kesulitan Mas Kelamaan Antum pakai Jalan pintas Dalilnya jelas Apa Khawarij Demo Usman Udah Berarti Demo itu Sunnahnya siapa Khawarij Udah Antum membenarkan Atau tidak Itu Nasnya ada Sejarahnya ada Ceritanya jelas Bahkan Mutawatir Antum Kalau mau cari Adis mutawatir Itu Dalil Demo Mutawatir Masya Allah Makanya Saya Wah paling Paling Dibulin Di meds Pak Karena saat-saat Kenceng-kencengnya Demo saya Yang paling Lantang Di video Dan juga Ditulisan Gak setuju Saya Loh kan Pemerintah kita itu Membolehkan Pak Kalau sekarang La to'ata Limakhlukin Fi Maksiatillah Kalau maksiat Kenapa kita ikuti Loh itu Loh sekarang Apakah Kalau gak demo Gak bila Quran ini Namanya Menyimpulkan Kalau gak mandi Di sungai Gak mandi Walaupun Ditelaga Lima kali Sehari Ini Kesimpulan Menyesatkan Pak Kita itu Dianggap Gak mandi Belum mandi Karena Belum mandi Di sungai Walaupun Sudah mandi Lima kali Ditelaga Iya kan Kalau gak Demo Gak bila Quran kan Padahal Ngaji Cerama saya Sampai Empat hari Masuk angin Di Bali Ini ngapain Sampai Dikuroin Barang Di bekam Untuk Bila Quran Membila Al-Quran Dan Sunnah Sekleling Seluruh Nusantara Untuk Dakwah Dari Mulai Tahun 90 Sampai Sekarang Belum Ada demo Kemarin Sejak 90 Itu Tujuannya Apa Memang Bila Taurat Injil Bila Quran Cuman Kan Persepsi Membila Al-Quran Itu Sudah Dipocokkan Sudah Dikarantinakan Sudah Dikapling Demo Kalau gak Demo Gak Mila Quran Itu Makanya Biar Antum Malik Ini Untuk 17 Keatas Malam Yang Belum Yang Belum Nyanda Pulang Aja Artinya Otaknya Belum Nyampe Silahkan Pulang Ini Memang Untuk 17 Keatas Terus Seram Saya Betul-betul Masya Allah Mendapatkan Suatu Kesimpulan Kalau Tidak Demo Gak Bila Quran Ini Sama Aja Kalau Gak Mandi Di sungai Gak Mandi Walaupun Sudah Lima Kali Mandi Di Telaga Itu Antum Gak Kesel Dikatain Ah Udah Mandi Lima Kali Mas Tapi Gak Di Sungai Di Telaga Ujung-ujungnya Blunder Terus Antum Yang berbuat Apa Untuk Bila Quran Lagi-lagi Gak Berbuat Dari 90 Gak Berbuat Coba Bayangkan Ngaji-gaji Aja Actionnya Kapan Action-action Terus Ngajinya Kapan Dibulat Balik Wilmu Bulat Balik Aja Kapan Actionnya Action-action Terus Kapan Ngajinya Ya Ikhwan Dikiranya Ngaji Ini Tidak Action Pak Kita Fahamkan Dari Kajian Ini Siapa Musuh Siapa Teman Walak Walbaro Sehingga Memahamkan Muslim Dan Muslim Itu Sikapnya Apa Itu Lebih Yang Paling Tertinggi Untuk Kepada Umat Sekarang Andi Nesalian Kita Ajarin Dari Abata Sampai Tafsirnya Sampai Mengamalkannya Itu Aksi Memila Islam Oleh Karena Itu Kalau Kita Sekarang Kembalikan Apa Saja Di Dalam Firman Allah Apa Apa Yang Kalian Perselisihkan Hukum Pengadilannya Itu Di Allah Selesai Bagaimana Sih Komentar Allah Kita Berselisih Soal Masalah Sikap Kepada Kematian Kalau Allah Kalau Rasul Bagaimana Kita Berselisih Di dalam Masalah Mana Sik Haji Kalau Kalau Rasul Bagaimana Kita Berselisih Masalah Soal Dimu Kalau Kalau Rasul Bagaimana Dalam Sejarah Jelas Yang Memberikan Contoh Itu Siapa Lain Gitu Kalau Memang Seperti Itu Umat Ini Lo Enggak Usah Jauh Jauh Gini Pak Kita Duduk Kalau Rujukan Kita Itu Menurut Abu Bakar Satunya Lagi Menurut Umar Yang Satunya Menurut Abu Rairo Yang Satunya Menurut Ibnu Mas'ud Selesai Karena Perselisian Mereka Perselisian Yang Sifatnya Variatif Bukan Kontradiktif Abdu Ibnu Mas'ud Contoh Berselisih Dengan Siapa Usman Iya Nggak Dalam Soal Mas'ud Solat Pada Waktu Dimina Tapi Apakah Itu Perselisian Yang Menimbulkan Permusuhan Nggak Abdullah Ibn Ma'abas Perselisih Sama Ali Umar Bin Khattab Sama Abu Bakar Dalam Mas'ud Memerangi Murtaddin Orang Yang Tidak Bayar Zakat Tetapi Semuanya Selesai Dengan Per Apa Namanya Perdamaian Selesai Dengan Kerukunan Selesai Dengan Hati Yang Salamat Makanya Farudduhu Ilallahi Walrasul Selesai Umat ini Sekarang kan Ketika Berselesai Bukan Kembali Kepada Allah Dan Rasulnya Kembali Kepada Tokohnya Kembali Kepada Nafsunya Kembali Kepada Adatnya Akhirnya Apa Nggak Ketemui Tadi Mereka sibuk Dengan berbagai macam Aksi-aksi Bila Islam Tapi Subhanallah Mereka Menudai Islam Di tengah Demo itu Seamr Di antara Pelakunya Mereka Masih Menggunakan Kosida Kosida Burda Ya Ya Rabbi Mustafa Itu Loh Bukankah Itu Kosida Yang mengandung Berbagai macam Penyimpangan Ya Di tengah Mereka Ada yang Juga Masih Pakai Cima Di tengah Mereka Ikhtilaf Antara Laki Dan Perempuan Yang Dimaksud Bila Islam Yang Mana Oh Islam Yang Cuman Satu Tok Surat Alma Idah Loh Sekarang Surat Yang Lainnya Dilecehkan Loh Diem Aja Bukankah Ada Pelecehan Tiap Hari Di depan Antum Surat Al-Ahzab Wanita Telanjang Tabar Ruj Pelecehan Enggak Itu Pelecehan Antum Diamkan Orang Melecehkan Surat Surat Al-Baqarah Menghalalkan Riba Di mana-mana Antum Diam Orang Melecehkan Sekarang Maaf Pak Nyata Hak Di depan Kita Cenggor Dilecehkan Isbah Dilecehkan Bila Islam Yang Mana Mas Ini Harus Didudukkan Secara Real Secara Komprehensif Jangan Cuman Kita Digiring Pada Hal-hal Yang Ya Bau-bau Politis Hanya Sekarang Tempurial Itu Kalau kita Mempersoalkan Masalah Memimpin Muslim Jangan 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 Jakarta Oke Tolok Ukur Barometer Tapi Kita Harus Mendasar Kita Fahamkan Termasuk Juga Tidak Membolehkan Rasulullah Tidak Akan Mungkin Sukses Kaum Yang Menyerahkan Urusan Kepemimpinan Kepada Siapa Perempuan Lo Mas Sekarang Mimpin Orang Tiga Keluarga Tidak Boleh Apalagi 5 Juta 10 Juta 200 Juta Mas Di keluarga Yang berada Jadi pemimpin Sapa Laki Apa Perempuan Ya Naib Banget Antum Dipimpin Cewek Jumlahnya Berapa Paling Banter Ya Paling Banter Kalau Istri Empat Anak 30 Sekarang Ada Yang Lebih Besar Jadi Sebetulnya Penundaan Penacaan Penistaan Tidak Dinnul Islam Ini Sudah Sangat Rapuh Parah Mendasar Cuman Kita Melihatnya Parsial Nah Inilah Saya Ngomong Seperti Ini Malah Dituduh Tidak Bila Quran Dia Kan Mules Mules Tidak Terima kasih. Terima kasih.